Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrohbilalamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wad-din wa'ala alihi wa sohbihi rasulillahi ajma'in Amma ba'du Robi surahli sodri wa yasirli amri wa halul uqdatam milizani yafkahu kauli Baik teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial CodecMeter kita Terkait tentang sistem informasi pemilihan pemimpin akademik Pada part ini kita akan membahas tentang tampilan dashboard Baik admin, mahasiswa, ataupun dosen Bagaimana kita mengakses tampilan dashboard tersebut Bagaimana kita menampilkannya Dan bagaimana kita membuat sebuah akses Untuk tampilan mahasiswanya, untuk tampilan dosennya, dan untuk tampilan adminnya Sehingga setiap aktor memiliki hak aksesnya masing-masing Untuk tutorial kali ini kita mulai saja Di sini teman-teman bisa melihat ada tampilan login yang telah kita buat Apabila kita masukkan admin, passwordnya admin Maka akan tampil page not found seperti ini Hal ini karena linknya belum kita atur dan controller pun kemungkinan belum kita atur Kita langsung saja, sebelum teman-teman menjalankan ini Pastikan laragon teman-teman telah aktif untuk bisa menjalankan sistem tersebut Kita masuk ke text editor kita Kemudian kita bisa membuat controller Dengan meng-copy welcome Control-C Control-C Di sini kita ubah menjadi dashboard Controller Jangan lupa nama kelasnya juga kita ubah Dashboard Controller Di controller ini kita bikin saja 3 folder Ada admin Nanti ada mahasiswa dan ada dosen Ini kita control-X Kita ke admin kemudian control-Fast T Setelah melakukan demikian Walaupun ini kita refresh Maka tetap page not found Hal ini karena rootnya belum kita atur Nah di sini root ini harus kita atur Di tampilan folder config ini Kita ke root Nah kita atur Dollar root Kita berikan komentar untuk admin Dollar root Admin Dashboard Kemudian di folder admin Dashboard Controller Nama filenya Kemudian nama functionnya index Nah Selanjutnya kita buat juga untuk mahasiswa Ini kita control-C Kemudian control-Fast T Kita buat lagi control-C Control-Fast T Di sini untuk dosennya Dosen Nah biar cepat di sini teman-teman bisa melakukan tekan ALT Kemudian klik Nah sehingga menjadi dua seperti ini Dosen Nah yang aktif Klik Pencet ALT lagi Klik Nah Mahasiswa Sehingga proses formatnya lebih cepat ya teman-teman Setelah kita membuat link ketiganya ini Untuk admin Untuk dosen dan untuk mahasiswa Sekarang kita tes Untuk admin Sebelumnya ini adalah page not found Ketika kita lakukan refresh Maka sudah tampil-tampilan dashboardnya teman-teman Tapi ingat di sini Titelnya belum kita atur Nah untuk title kita bisa mengatur pada tampilan ini Ini bisa kita hapus komentarnya Dollar data title Sama dengan Dashboard Nah Ketika kita refresh Maka akan berubah di sini menjadi dashboard Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah Kita akses untuk mahasiswa 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 Nah Di sini page not found Padahal linknya sudah kita buat Linknya sudah kita buat Nah Tetapi Di kontrolernya belum ada kita buat Kita copy saja Kemudian Pasti Kita rename menjadi Mahasiswa Nah Di sini kita ubah menjadi Mahasiswa Lakukan hal yang sama Untuk dosen Kontrol C Kontrol pasti Dosen Kemudian kita ubah di sini menjadi Dosen Nah ketika kita refresh Mahasiswa Nah Tidak melakukan perubahan apapun Hal ini karena Di mahasiswa Dashboard kontrol mahasiswa Bisa dilihat di sini Kontennya itu mengarah ke admin Seharusnya ini mengarah ke mahasiswa Jadi ketika kita refresh Harusnya terdapat error Nah Harusnya ada error Sebuah view yang belum kita buat Tidak bisa Diload gitu Karena emang belum ada Nah sebelumnya Di sini Admin Welcome message ini Kita ubah menjadi Mine Kemudian mahasiswa Kita ubah menjadi Viewnya ini jadi Mine Dan untuk dosen juga Kita ubah Viewnya ini menjadi Mine Untuk mempersingkat Karena di view nanti Kita akan ubah menjadi Mine Nah Kita ubah Menjadi Mine Ketika kita refresh Akan sama Errornya Nah dashboard index Sekarang kita tambahkan Di sini di view Admin Kita copy saja Kita Rename menjadi Mahasiswa Dan ketika kita refresh Seharusnya tampilannya lebih baik Nah Tampilannya akan lebih baik Nah ketika kita Akses Untuk dosen Kita bisa mengakses Langsung ke link ini ya teman-teman Nah seperti ini Untuk cepat Untuk dosen kok bisa Kita lihat controller dosennya Ini mahasiswa Ini untuk dosen Nah Di sini untuk admin juga Seharusnya ketika Kita kontennya ini Seharusnya kontennya ini Punya dosen ya teman-teman Jadi ketika ini kita refresh Nah Masih error Kita lakukan copy lagi Di view nya Ctrl C Ctrl past T Kita rename Menjadi Admin Eh admin sudah ada Dosen Refresh Nah Itu dosen Akhirnya sudah berhasil ya teman-teman Nah Sekarang kita akan melakukan Pembuatan hak aksesnya Teman-teman Sehingga Apabila disini kita ubah menjadi Dosen Maupun admin Maupun admin Maupun apa Dia tergantung daripada Session yang masuk Session yang kita buat Oleh karena itu Nah disini Kan ini static nih Kita ubah dulu Berdasarkan Yang login Kita bikin session nya Nah disini Kita bisa membuat Array Username Kemudian disini Dosen 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 Kemudian password Password Gak perlu lah ya Level saja Kemudian Dosen Dosen Level Kemudian kita Set User data Nah Ini kita hapus Dollar disk Session Share user data Disini Dollar data Nah Kurang lebih Seperti ini tampilannya Nah Sehingga Ini bisa kita close Ini kita close saja dulu Nah Kita masuk ke tampilan Navbar Karena ini ada di Navbar Nah ini Valerian Luna Ketika teman-teman Ingin mempermudah Bisa tulis seperti ini Valeri Nah Kan langsung jumpa tuh Teman-teman Kita altz Biar gak memanjang Kesamping Kita tampilkan Berdasarkan Session tadi Tag echo Dollar disk Dollar disk Session User data Kita coba Username Kita lakukan refresh Nah Sudah admin Maupun kita lakukan Level Admin juga Admin kecil Kita masuk Username saja Username Nah Seperti ini Sekarang Kalau kita Buat Untuk Di login Mahasiswa 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 Seharusnya sudah berubah menjadi mahasiswa Nah Sudah berubah menjadi mahasiswa ya teman-teman Sekarang kita akan melakukan Proses logout Nah Jadi ketika kita tekan logout ini Dia akan menghapus Daripada session yang kita buat Kita Ctrl C saja Ready to leave Karena kita ingin mencari Tulisan ready to leave Ctrl Pasti Tidak ditemukan Kita bisa mencari di bagian sini Search ini kita masukkan Ready to leave Ini tips ya untuk teman-teman Ketika ingin mencari Di mana Nah Kan muncul nih Kita bisa mengklik Nah Ternyata dia berada di Mine Untuk logout ini Ini kan adanya di Nafbar teman-teman Jadi teman-teman bisa Memindahkan ini ke Nafbar Ataupun tetap Taruh sini sama saja ya teman-teman Nah Untuk saat ini kita taruh saja Nah Proses logout Kita ganti link ininya Menjadi Base URL Nah kita ganti Logout Sehingga Apabila kita lakukan refresh Nah Page not found Kita masuk ke Out controller Sebelumnya kita bikin link dulu Nah Kita duplikat saja Logout Out controller Logout Nah Kita masuk ke Out controller Kemudian kita bikin Function Public Function Logout Dollar disk Dollar disk Session Unset User data Disini kita Masukkan level Redirect Login Nah Teman-teman heran disini Kita membuat user datanya Ada username Ada level Ada Ada dua tadi yang kita buat Kenapa hanya level Ini sebenarnya Sama saja Teman-teman Teman-teman mau menghapus semuanya juga Tidak masalah Jadi ketika ini kita Lakukan refresh Nah Akan redirect Sehingga apabila kita Lakukan admin Nah Disini tetap Admin ya teman-teman Tetap username nya ada Tapi apabila kita Ubah lagi User datanya ini Kita tambah Satu lagi Menjadi username Kita lihat Unset User data Menjadi Username Nah Seperti ini Sekarang Kita coba Lakukan logout Nah Kemudian kita Admin Admin Nah Username Logout Kita lakukan disini Admin Dashboard Nah Sudah berubah ya teman-teman Salah ternyata Nah tadi Ketika kita logout Nah Kita lakukan Login lagi disini Admin Dashboard Nah Disini kan kosong nih teman-teman Untuk username Maupun levelnya Nah Seharusnya Ini tidak bisa ya teman-teman Karena sudah login Sessionnya pun sudah terhapus Sehingga inilah yang akan kita buat Yaitu Haksesnya Nah Untuk pembuatan Hakses disini Kita contohkan Untuk di admin terlebih dahulu Kita lakukan pembuatannya Dimulai dengan pembuatan construct Parent Min-min Underscore ya teman-teman Construct Dollar Double underscore Construct Nah Kemudian disini kita lakukan kondisi If Dollar disk Session User data Level Tidak sama dengan Admin Karena adminnya tadi A nya kecil ya teman-teman Kita buat Samakan saja Sini A nya kecil Nah Kita lakukan redirect Login Nah Sehingga Apabila kita buat seperti ini Admin Dashboard Nah Akan kembali ke login Tapi kalau mahasiswa Dashboard Masih bisa masuk Karena Kita belum membuat hal ini Sekarang Kita coba Ini kita copy Kita masukkan juga Ke dosen dan ke mahasiswa Sekarang apabila kita lakukan Refresh untuk Ke mahasiswa Nah Sudah tidak bisa Begitu juga untuk ke dosen Sudah tidak bisa Harus melalui Login terlebih dahulu Nah Salah Disini untuk dosen Seharusnya Untuk mahasiswa Mahasiswa Dan untuk dosen Seharusnya Dosen Dosen Sehingga Apabila ini masuk Dosen Nah Sudah bisa login Yang saya maksud Adalah seperti ini Ini kan login Sebagai dosen Ketika dia ingin Mengakses mahasiswa Semisalnya Mahasiswa Seharusnya ini Tidak dibolehkan Nah Akan Redirect Login Gitu juga dengan Mahasiswa Ketika dia sudah Masuk ke dashboard Dia ingin mengubah Linknya ini Ingin masuk Ketampilan Misalnya ke dosen Ini tentu tidak bisa Nah Ini adalah Pembuatan Hakses kita Untuk sampai saat ini Untuk pembuatan Hakses Telah berhasil Dilakukan Seperti inilah Contoh Untuk pembuatan Haksesnya Sehingga Apabila kita Contohkan sekali lagi Admin Admin Nah Masuk ke admin dashboard Kemudian apabila Kita lakukan logout Kita akses lagi Admin dashboard Maka Tidak akan bisa Karena sessionnya Tadi telah Kita hapus Baik teman-teman Untuk tutorial Codec Niter ini Terkait tentang Part ini Yaitu tentang Akses Akses tampilan Dashboard Ketiga aktor Dan memberikan Hak akses Untuk setiap aktornya Telah selesai dilakukan Saya berharap Teman-teman dapat Mengikutinya dengan baik Apabila teman-teman Mengalami kesulitan Ataupun kebingungan Teman-teman bisa Melakukan Komentar Di kolom komentar Mengajukan pertanyaan Semoga teman-teman semua Dipermudah Jangan lupa selalu berdoa Tentunya dengan berdoa Teman-teman semua Insyaallah Dapat dipermudah Saya akhiri tutorial kali ini Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!